Pemirsa tersangka kasus suap hakim dan panitra PT UN Medan OC Kaligis tampaknya belum menyerah dalam melakukan perlawanan terhadap KPK. Kali ini tim kuasa hukum Kaligis memutuskan untuk melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyidik terhadap kliennya kepimpinan KPK. Tim kuasa hukum OC Kaligis beralasan penyidik KPK dinilai telah berulang kali melakukan intimidasi terhadap pengacara senior tersebut. Yang terbaru hari Jumat, penyidik datang ke rutan Guntur dan memaksa OC Kaligis untuk menjalani pemeriksaan. Tidak hanya itu, mereka menuding penjaga rutan membatasi komunikasi OC Kaligis dengan tim kuasa hukumnya. Tentu kami akan mengambil langkah-langkah seperti ini, karena ini tindakan yang melanggar hukum. Jadi selain kami cari jalan keluar dengan mengajukan surat pada hari sore hari ini, tentu kami akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap Kristian dan rombongannya yang telah melanggar hukum dan mengintimidasi dan menghalangi kita untuk menjalankan tugas kita. Kita akan lapor kepada pimpinan KPK mengenai cara-cara penekanan seperti ini. Ini jelas pelanggaran dari undang-undang yang ada dan pelanggaran HAM juga kalau pembaksaan yang terjadi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu terhadap OCK? Kalau dia langsung stroke atau dia katakan ada terjadi sesuatu yang fatal di situ, apa siapa yang mau tanggung jawab seperti itu? Apa Kristian mau tanggung jawab? Apa pimpinan KPK mau tanggung jawab untuk itu? Nah ini akan jadi masalah. Terima kasih telah menonton!